Intro Halo Bersa, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dengan informasi terbaru yang sudah kami siapkan untuk Anda hari ini. Bapak Dr. Dr. Andes, Haji Fahrori Umar, M. Hom dan Rombongan Peringatan Hari Trisuci Waisak 2562B tahun 2018 sesumatera dipusatkan di Provinsi Jambi tempatnya di kawasan Candi Mora Jambi selasa 29 Mei 2018. Ratusan biksu yang datang dari sejumlah daerah dan beberapa dari negara di Asia Tenggara dan ribuan umat Buddha mengikuti peringatan Waisak yang mengusung temahar bodi dalam kebinekaan untuk memperkokoh keutuhan bangsa. Dalam peringatan Waisak kali ini, pelaksanaan tugas atau PLT Gubernur Jambi, Fahrori Umar mengajak masyarakat untuk memelihara toleransi dan kerukuran dengan baik, hal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan kehidupan bermasyarakat. Fahrori mengemukakan ahlak dan moral sangat penting sebagai fondasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Fahrori juga mengajak masyarakat memelihara toleransi dan kerukuran. PLT Gubernur Jambi juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh umat Buddha yang hadir di Candi Mora Jambi. Fahrori menyatakan agama Buddha juga mengajak untuk menciptakan kedamaian serta bersinergi dalam membangun bangsa, disertai sikap yang optimis. Umat manusia mesti yang menjaga alam semesta dan memelihara lingkungan dengan baik demi kelangsungan generasi mendatang agar memiliki masa depan yang baik. Tipe Liputan, Jambi 28 TV Terus perbaru informasi Anda dengan mengakses berita-berita kami di Jambi 28 TV Terkiri Terpercaya Mewakil Kerabat Kerja, saya Agus Wale Dabar Pabit Sampai jumpa Terima kasih